Sidang tuntutan Paut Jakarin di ruang tipikor pengalian negeri Jambi, Paut Jakarin dituntut 2 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa KPK. Dirinya terbukti secara sada menyakinkan melakukan suap komisi 3 untuk sejumlah imbalan proyek. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Paut Jakarin dengan hukuman pidana selama 2 tahun 6 bulan kurungan penjara. Jaksa menilai Paut terbukti menyuap anggota komisi 3 sebesar 2,3 miliar rupiah. Jaksa meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi menyatakan terdakwa Paut Jakarin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama. Serta menuntut Paut Jakarin untuk membayar dendang sebesar 250 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Paut terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jumto Pasal 55 ayat 1 ke 1, Jumto Pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Jumto Pasal 55 ayat 1 ke 1, 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 Jumto Pasal Pemerintahan terdakwa setelah keadaan dengan peneranganan. Lima, menyatakan barang bukti bagaimana didalam terdakwa setelah keadaan dengan peneranganan nomor barang berkisah setelah keadaan dengan peneranganan dengan peneranganan dengan peneranganan umum untuk dipergunakan dalam peneranganan yang secara baik. Atas tuntutan tersebut, penasehat hukum terdakwa akan mengajukan pembelaan. Iqbal, Jek TV, melaporkan.